Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abi pun Pada kesempatan kali ini kita akan belajar lagi fisika Tentang gerak lurus beraturan atau GLB Ya ini adalah pelajaran fisika SMA kelas 10 Contohnya adalah ketika kita berada di jalan tol Biasanya kita melakukan GLB Ya gerak lurus beraturan Dalam mempelajari GLB kita pertama kali harus mengerti tentang kedudukan Kedudukan itu apa ya? Kedudukan adalah posisi Posisi suatu benda Suatu benda, suatu makhluk Dan lain-lain Biasanya posisi ini ada koordinatnya Ya biasanya ada koordinatnya Yaitu dalam sumbu X, Y Sumbu X dan Y Ya Kemudian kadang-kadang juga Ya kadang-kadang hanya sumbu X-nya saja Jadi tergantung soal Biasanya gerak lurus adalah gerak yang ke arah sumbu X Berarti yang di dalam soal-soal Biasanya kedudukan benda atau posisi benda berada di sumbu X saja Biasanya seperti itu Nanti ketika kita belajar gerak vertikal ke atas ke bawah Kedudukan benda berada di sumbu Y saja Biasanya seperti itu ya Oke kita lanjutkan Yang kedua gerak Gerak itu apa ya? Gerak adalah perubahan kedudukan Perubahan kedudukan Perubahan kedudukan benda Misalnya benda berada di A Kemudian beberapa saat kemudian pindah di B Atau berada di B Maka dianggap benda itu telah bergerak Jadi pertama di A Beberapa saat kemudian berada di B Berarti benda itu telah bergerak Selanjutnya contoh gerak Contoh gerak Ya seperti yang kita lihat di layar Di sini ada Biang lala Ada mobil Ada bola Ada Apa ini permainan apa saya lupa namanya Seperti ini Ini adalah contoh-contoh gerak Gerakan biang lala Gerakan mobil Gerakan bola Dan gerakan Permainan apa yang namanya Ya permainan ayunan ya Ayunan Itu adalah contoh-contoh gerak Apakah macam-macam gerak apa saja Ada apa saja ya Ada gerak melingkar Contohnya adalah gerak diang lala Ada gerak lurus Contohnya adalah gerak mobil Ada gerak parabola Contohnya adalah dola yang ditendang Seperti ini Kemudian ini Ya ada gerak harmonis Umumnya Ini yang dipelajari di fisika Ya empat gerak ini Gerak melingkar Ini contohnya Gerak lurus Ini contohnya Gerak parabola Ini contohnya Dan gerak harmonis Ini contohnya Selanjutnya Kita tadi sudah mengetahui Tentang kedudukan ya Nah ini tadi Kedudukan sudah Jarak Sekarang kita juga Akan membahas tentang jarak Jarak adalah Seberapa jauh Benda melakukan Perubahan Posisi Nah itu adalah jarak Nanti kita kasih contohnya Perpindahan adalah Garis lurus Dari Posisi Awal benda Atau kedudukan awal benda Maaf Kedudukan awal benda Kedudukan awal benda Hingga Kedudukan akhir benda Posisi Atau kedudukan sama ya Posisi atau kedudukan Itu sama Letak Benda Nah itu Posisi Kedudukan sama Adalah letak benda Oke Kita kasih contoh nih Gimana ya Jarak Dan perpindahan Contohnya seperti apa Nah silahkan Perhatikan gambar Ada gambar Seperti ini Jadi Andi mengendari sepedanya Dari rumah Menuju ke sekolahnya Seperti gambar berikut Misalnya Andi berada disini Rumahnya Kemudian sekolahnya Berada disini Tetapi Andi tidak bisa langsung Andi harus maju 3 km Ke arah utara Kemudian Bergerak ke arah Mana ini Ke arah Timur Sejauh 4 km Pertanyaannya adalah Berapakah jarak Dan perpindahan Andi Dari rumah Ke sekolah Kita Tadi sudah tahu Jarak itu Seberapa jauh Berarti ya Semuanya dihitung Jarak itu Semuanya dihitung 3 km Ditambah 4 km Si Andi harus Mengendari sepedanya 3 km Kemudian 4 km Berarti semuanya dihitung 7 km Sedangkan perpindahannya Perpindahan itu adalah Garis lurus Dari titik awal Posisi awal Aduh kedudukan awal Dengan posisi akhir Aduh kedudukan akhir Nah ini ditarik garis lurus Kebetulan Ini seperti ini Berbentuk Segitiga siku-siku Sehingga Untuk mendapatkannya Harus menggunakan Teorema Pitagoras Ya Untuk mendapatkan Garis ini Garis miring ini Menggunakan Teorema Pitagoras Akar dari 3 Kuadrat Maaf 3 Kuadrat E Ditambah 4 Kuadrat Ini caranya Caranya adalah Ini diakari Dikuadratin Kemudian dikuadratkan Ditambahkan Diakarin Nah ini contohnya 3 kuadrat 3 kuadrat Ditambah 4 kuadrat Kemudian diakarin Maka akan menghasilkan Akar Akar 9 Ditambah 16 4 kuadrat Tadak 16 Ya Sama dengan Akar Sama dengan Akar 25 Akar 225 Adalah Sama dengan 5 Kita tulis Satuannya Kilometer Jadi Andi Harus Bergerak 7 Kilometer Menuju rumahnya Ya Tapi Perpindahannya Adalah 5 Kilometer Ya Ya itulah Ya di dunia ini Kita gak bisa Semuanya selalu Nerabas Kadang-kadang Memang harus Seperti itu Burus dulu Kemudian belok Kanan Gak bisa kita Terabas Gak ada jalannya Ada jalannya Mungkin Harus menlewatin Rumah-rumah orang Atap-atapnya rumah orang Nembus tembok rumah orang Gak mungkin Ya Seperti itu Jadi kadang-kadang Di dunia ini Harus seperti itu Kita Berusaha Berupaya Lebih Lebih banyak Ya daripada aslinya Oke semuanya Tentu saja Kalau dikaitkan dengan Spiritual kita Semuanya ada Pahalanya Ya semuanya ada Pahalanya Jadi tidak sia-sia Oke kita lanjutkan ya Misalnya ada soal Seperti ini Anto ingin menuju Sekolahnya di titik D Di seberang sebuah sungai Rumahnya Anto di A ya Anto harus berjalan menuju B Lalu melewati Jembatan BC Dan berjalan kembali Menuju C Tentukanlah jaraknya Ya jarak dari A ke D berapa Kita tambahkan AB Ditambah BC Ditambah CD AB adalah 100 meter BC adalah 50 Dan CD adalah 100 meter Maka jaraknya adalah AB Ditambah Ditambah BC Ditambah CD Ditambah Eh sudah ya Tiga aja Sama dengan 100 Ditambah 50 Ditambah 100 Sama dengan 250 meter Ini adalah jarak yang ditemukan oleh Anto Berapakah perpindahannya Nah perpindahan itu adalah Garis lurus Dari kedudukan awal Ke kedudukan akhir Tarik garis lurus Berarti perpindahannya adalah AD AD sama dengan panjang BC Ya jadi sama dengan AD sama dengan BC Sama dengan 50 meter Ya sama seperti tadi Ini mungkin Sungai Ya Kalau mau nyebrang ya Harus berenang Basah bajunya Gimana caranya Ya jalan dulu Kemudian melewati jembatan Kemudian kembali ke sini Ya Kita lanjutkan GLD Sekarang kita fokus ke GLD GLB itu apa ya GLB adalah Gerak lurus Berubah Gerak lurus beraturan GLB adalah Gerak lurus beraturan Inti GLB apa Adalah Kecepatannya Tetap Atau konstan Kecepatannya Tetap Atau konstan Grafiknya Seperti apa ini Grafiknya Ini grafiknya Terutama yang ini Ya yang ini V nya selalu tetap Waktunya Kapanpun Kecepatannya Selalu Tetap Kalau ini Grafik X terhadap T Jadi dia konstan X terhadap T Konstan Cara Menentukan Kecepatan GLB bagaimana Yaitu Rumusnya V sama dengan S per T Dulu kalian pernah Pelajari Di SMP Kelas 1 Ya ini Hanya mengulang saja V sama dengan Kecepatan Satuannya bisa Meter per sekun Bisa juga Kilometer per jam Ini adalah Kecepatan S adalah Perpindahan Boleh juga disebut Jarak Satuannya Meter Boleh Kilometer Juga Bisa Kemudian T adalah Waktu Ya T adalah Waktu Satuannya Adalah Sepon Atau Boleh juga Jam Mana saja Bisa ya Tergantung Soalnya Oke Selanjutnya Ada soal Seperti ini Kita terapkan Soal Kurumus tadi ya Sebuah kapal Bergerak menempuh Perpindahan 100 km Selama 2 jam Dari pelabuhan Bakau ini Menuju pelabuhan Merak Berapakah Kecepatan kapal Tersebut Kita Terapkan Rumus Tadi Di soal Ini ya Sebuah kapal Bergerak menempuh Perpindahan 100 km Selama 2 jam Dari pelabuhan Bakau ini Menuju pelabuhan Merak Berapakah Kecepatan kapal Tersebut Ya Kita Gunakan Rumus yang Tadi V Sama Dengan S Per T Sama Sama Dengan 100 km Dibagi 2 Sama Dengan Hasil 50 km Per jam Jadi Kecepatan kapal Ini Adalah 100 Cerada 50 km Per jam Mudah Sekali Ya Oke Kita Lanjutkan Soal Yang kedua Ada Ada Sebuah Pesawat Bergerak Dengan Kecepatan 40 m Per sekon Selama 4000 sekon Tentukanlah Perpindahan Yang Tempuh Pesawat Tersebut Kita Gunakan Rumus Tadi V Sama Dengan S Per T V Sama Dengan S Per T Maka Kita Akan Mendapatkan 40 Sama Dengan S Dibagi 4000 Seperti Ini ya Maka Cara Mendapatkan S S S S S Dengan 40 Dikali 4000 Sama Dengan 160 1000 Meter Sama Dengan 160 Kilometer Jadi Jawabannya Seperti Itu Gampang Sekalikan Oke Kita Lanjutin Ada Soal Seperti Ini Dua Mobil A Dan B Berjarak 1200 Meter Keduanya Bergerak Berlawanan Maaf Ini Kelupa Bergerak Perlawanan Jika Kecepatan A 20 Meter Per Sekun Dan Kecepatan B 40 Meter Per Dimanakah Keduanya Bertemu Dari Titik A Berapakah Waktu Yang Dibetulkan Hingga Bertemu Berapakah Jarak Untuk Mobil B Hingga Bertemu A Oke Nah Ada Cara Cepatnya Ada Cara Aslinya Originalnya Ada Cara Cepatnya Kali Ini Saya Melakukan Cara Cepatnya Cara Cepatnya Seperti Ini Kita Tadi Sudah Punya Rumus Ini V Sama Dengan S Per T Ketika Keduanya Bergerak Mendekati Berlawanan Maka Kecepatannya Ditambah Yang pertama Ditanya Adalah Dimanakah Keduanya Bertemu Berarti Yang ditanya Adalah S 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 Maaf 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 Kita Cari T Dulu Ya Kita Cari T T S 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 Sama dengan 1200 dibagi V nya ini adalah gabungan dari kecepatan A dan kecepatan B 20 ditambah 40 Sama dengan 1200 dibagi 60 Sama dengan 20 sekon Jadi waktu yang dibutuhkan hingga bertemu adalah 20 sekon Kemudian dimanakah jaraknya dari A, dimanakah jaraknya dari B Nah ini sudah masing-masing nih Kita tahu dari rumus V sama dengan S per T Maka S sama dengan V kali T ya Sehingga VA nya berapa nih Kalau kita mau nyari SA Kita mau nyari SA, SA berapa? SA sama dengan VA dikali T Seperti itu sama dengan Oke ya VA nya berapa? VA nya di soal tadi adalah 20 T nya berapa? 20 juga Maka didapatkan 400 meter Berapa jarak yang ditempuh B hingga bertemu dengan A? Boleh digunakan rumus ini V, V, B dikali T Intinya sama S sama dengan V kali T Hanya saja dibedakan Lambangnya ya Nah ini 40 Oke lanjut 40 kali 20 sama dengan 800 meter Atau boleh juga Ya Bertemu di mana B? SB sama dengan X dikurang 400 Kan tadi jaraknya dari A ke B 1200 Sedangkan si A sudah menempuh jarak 400 Berarti si B menempuh jarak berapa sehingga bertemu A? 1200 dikurang 400 Jadi seperti itu Ya SB dikurang S A Ini lebih tepatnya SB dikurang S A Seperti ini Sama dengan 1200 dikurang 400 Sama dengan 800 meter Jadi Soalnya berbeda Cara menjawabnya berbeda Tapi Jawabannya sama Cara menjawabnya berbeda Tapi jawabannya sama Oke terima kasih Cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh